Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Nexter dan pemirsa Jabar Publisher.com Dimanapun Anda berada Malam ini saya berada di tempat yang sangat istimewa Di sebuah cafe di kawasan Samatan Babakan, Kabupaten Cirebon Yang baru saja re-opening Artinya pernah buka tapi dibuka lagi Dan barusan juga band kami, SPBN juga baru selesai perform Tadi rame banget disini Dan sekarang baru beres-beres Alhamdulillah jadi saya bermain di dua peran nih Tadi tukang pijit origin sekarang Oke dengan siapa nih saya ngobrol malam ini Kang? Pertama saya Sahrul Kang Sahrul Selaku? Saya founder Poundernya Pounder dari Pobista ini Oke kalau akan? Saya Pigri Ini saya bersama para jadwal kuliner Sisa banyak ilmu yang bisa saya ambil Kang ini awalnya berbisnis cafe di tengah kondisi pandemi COVID-19 Kok bisa terpikirkannya? Seperti apa awalnya? Nah ini tuh konsep awalnya pertama kita udah pernah buka Pertama kita udah pernah buka di kawasan Wahidi Cirebon Oh di kota Iya itu sekitar pertengahan 2018 Sekitar 2018 Kita buka tempat ngopi disitu Konsepnya berbeda dari yang sekarang Dulu itu cuma tempat ngopi di kiosk kayak gitu Namanya Pobista juga? Namanya Pobista juga Ini disini dengan konsep yang baru Konsep Memperbarui konsep sebelumnya Itu yang sebelumnya Di kiosk kecil dan lain sebagainya Sekarang lebih berkembang Alhamdulillah Ngelepas dari peran si Pigri juga sebenernya Ke konsep yang baru ini Dan ini secara halaman juga mumpun ya? Cuma Tadi bisa menampung Sebetulnya kalau tidak COVID-19 bisa 100 orang masuk Nah Kang Pigri Ini saya dengar tadi juga dari rakan saya Mas Miris Kang Pigri itu lebih ke program nih Perangkul komunitas Untuk ngajak ngopi, hayo disini dan sebagainya Itu seperti apa peran di Pobista sendiri? Yang paling saya punya masa di blog motor Di khususnya di klasik ya Di Vespa Oh di klasik Vespa Nama klubnya boleh disebut? Saya independen Cuma punya langkulan teman-teman lah Buat hayo ngopi Jadi yang tadinya berkubu Saya jadiin satu Di tempat ini lah kita ngopi sharing Alhamdulillah entar proyek selanjutnya juga begitu Terus lah Ada pun talk swap dan segala macem Proyek selanjutnya pasti Dengan-denganannya ya di bidang Nah untuk selain komunitas motor kan Barangkali ada komunitas lain yang dikangkul Ada bedah buku ya? Bedah buku Rencananya ke depan ada bedah buku Terus di komunitas kopinya juga kan Sudah mulai Sudah berserat nih Sudah mulai hidup dan sebagainya Di komunitas kopi Terus rencananya next event sih Ada acara bedah buku gitu Di sini Hari malamnya Sopi ya? Ia malam 1 Konsepnya gimana nih? Jadi Konsepnya di sini Ada narasumber untuk membicara Tapi lebih Bukan lebih ke satu arah Kita lebih ke diskusi Berarti resiprok ya? Ada yang menjelaskan Sambil ngopi Nah bicara menu nih Nggak tahu nih siapa yang harus tepat jelaskan Andalannya apa nih di kopi saya ini? Nah iya di sini sebenarnya Untuk menu itu ada yang paling best seller di sini Wow Kopi susunya Yang pasti Kopi susunya di sini Apa istimewanya? Istimewanya Ketama Lebih gurih pasti Kopi susunya itu biasanya Suma menang di manis doang gitu Manis Tapi Kalau di sini lebih gurih dan nggak bikin enak Kopinya juga kerasa gitu Untuk kopi susunya Dan ada beberapa menu Non-kopi juga yang Lumayan narang-narang di sini Biasa itu juga saya Carkol Carkol latte Dari arang bambung itu Ini ada juga Dan itu baristanya Atau kopi makernya khusus? Khusus Ada Ada berapa orang Kalau di belakang kapur itu Di kapurnya Ada sekitar Dua orang Dua orang Ada milik Dan ada Si perempuan tadi Nah untuk inovasi ke depan Ini kan Akang bisa melihat sendiri tadi ya Dan saya sendiri Pemandangan yang baru dilihat juga Malam ini nih Ada sebuah cafe dengan Keluar biasa Nah nanti ke depannya mau gimana nih Pengembangannya Pengembangannya mau sebagai apa nih Lain merangkut komunitas ya Sebenarnya lebih banyak di acara-acara sih Event-event game Semuanya di sebelumnya juga ini Sudah banyak yang ngajuin Di komunitas Tadi yang ada benda buku Komunitas game Ya gitu Benda komunitas apa tuh? Oh itu Tupang 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 Nah untuk ini Ini kan banyak tempat ngopi kan Mungkin dalam sebelum terakhir Saya kemarin juga belum lama Ngebuka Namanya cafe Bantaran Kali Dibuka bawali kota langsung Kita juga tongsok Ini kan banyak sekali konsep cafe Nah Ada alasan khusus enggak Kenapa kita harus ngopi disini Di kopi stay Yang paling penting sih kan disini Kita itu sebenarnya mengedepankan edukasi mengenai kopi Salah satunya Maksudnya sambil ngopi dijelasin gitu Iya Ketika Ada orang yang penasaran Kenapa sih Harus kopi gitu kan Kenapa sih Ngopi disini dan sebagainya Kita juga sebenarnya disini ada konsep Open bar juga Sobar Kalau misalkan ada Pelanggan-pelanggan yang mau belajar Diju kopi Bisa juga Bisa juga Makan dilajarnya dengan sabar ya Ya ini dengan sabar Kita ajarin Terus misalkan ada nanya-nanya Tentang Bins ini dari mana Prosesnya apa Nah sebagainya Bakalan kita jelasin juga Jadi ya Kalau yang mau-mau belajar Mendalami lebih kopi Kita sharing-sharing Kesini ya tempatnya Kita lebih ke konsep sharing aja gitu kan Jadi bukan hanya ngopi Tapi edukasi kopi Itu alasan yang sangat-sangat Akal nekster Untuk kita sering ngopi disini Kayaknya saya juga bakalan sering ngopi nih Siap Siap Dunggu Apalagi pasukannya banyak Oke Kang Untuk closing statement Ada tambahan atau statement Apa untuk ajakan masyarakat sini Babakan, Ciledug, Pabuaran, Gebang, Cirebon Timur Khususnya Untuk ajakan agar mau beli kopi statement Dari Akang dulu Pertama Mari kita disini Silaturahmi Saya Silaturahmi Kita berdiskusi disini Ayo Kita memajukan industri kopi sama-sama Soalnya kita mau tahu juga Bahasanya Indonesia ini Produksi kopinya luar biasa gitu kan Sebenarnya Tinggal bagaimana masyarakatnya Memajukan kopi ini Nah salah satunya Dengan mendukung Pedai-pedai kopi Yang ada di Cirebon Timurusnya Yang ada di lokal ini Mari kita kesini Silaturahmi Ngobrol tentang kopi Berdiskusi Terakhir sih Hidup petani Indonesia Wow Tahan Halo dari saya Selanjutnya Untuk konsep Konsep Baik yang menggunakan Mau musik Mau Motoran Mau apa Sedalam macam Ayolah kita di sini Silaturahmi bareng-bareng Kita ajak kawan bareng-bareng Kita diskusi di sini Tanpa adanya Selisian atau apa Biar makin maju Otomotif Makin maju juga Kita tulisah kopi Biar senyawa Biasa Ada lagi Kuk Oke nexter Kemikian wawancara singkat Kami Tim JPNX TV Dan Jabar Publisher.com Dengan dua pakar Di bidangnya masing-masing Dan yang perlu diangkat adalah Kopi yang asli itu Bukan digunting Tapi digunting Dan sampai ketemu di Konten-konten JPNX TV selanjutnya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton!